Kementerian Dalam Negeri akan memberikan kemudahan bagi para korban banjir untuk membuat kembali dokumen kependudukan yang rusak ataupun hilang Kebijakan ini disampaikan Mindagiri Tito Karnavian saat ditemui di kantor Presiden Jakarta Jumat sore Saat ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sudah diinstruksikan untuk mempermudah masyarakat mengurus kembali dokumen penting mulai dari KTP, Akta Kelahiran hingga Kartu Keluarga yang rusak Dukcapil yang bersifat vertikal karena ada jaringan Dukcapil dari Dirjen Dukcapil di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Nah ini saya sudah diinstruksikan kepada Dirjen Dukcapil untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin agar masyarakat mudah untuk memperoleh mendapatkan kembali Atau dapat dikeluarkan kartu kependudukan, data-data kependudukan seperti KTP, Bukum Ika, Akta Kelahiran, dan lain-lain setepan Nah ini saya akan cek ke daerah-daerah yang siapa mencapil ini sehingga masyarakat juga akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting tersebut Azizul Hakim, japanan.com